Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan membahas tentang SAP. Siapa itu SAP? Karena banyak yang bertanya-tanya, terutama orang awam yang masih bingung, apa sih SAP itu? Siapa sih SAP? Karena mereka lebih banyak tahu tentang Microsoft. Karena mereka berputarnya di depan Windows, di depan Microsoft Office, gitu kan. Tapi mereka nggak tahu tuh, apa sih SAP itu? Siapa SAP itu? Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan SAP. Ya, secara global aja, gitu ya. Nah, dari sisi perusahaan, SAP ini berdiri tahun 1972. Ya, tepatnya tanggal 1 April. Ya, 1 April 1972. Ya, SAP ini didirikan oleh 5 orang, bekas karyawan dari IBM, ya, jebolannya IBM, yaitu Dietmar Hoop, Hasso Plattner, Hans Werner Hector, Klaus Sira, dan Klaus Wellen Rethro. Ya, headquarternya sendiri, kantor pusatnya adanya di Waldorf, di Jerman. Ya. Nah, secara produk, SAP itu punya produknya lumayan banyak sebenarnya. Ya, lumayan banyak, tapi pasti produk-produknya itu yang berhubungan dengan bisnis application kita sebutnya. Ya, tapi yang di sini saya hanya mau menjelaskan sedikit untuk yang relate dengan ERP systemnya. Ya, jadi di tahun 73, setahun setelah mereka mendirikan perusahaan SAP, mereka launch yang namanya RF system. Ya, untuk RF system ini hanya mencakup financial accounting saja saat itu. Ya, kemudian di tahun 75, mereka bikin yang namanya RM system. Ya, untuk RM system ini sudah mencakup ke purchasing, inventory, dan invoice verification. Ya, nah, dari tahun 75, mereka investigate, mereka kembangkan. Di tahun 82, mereka launch yang namanya R2, R garis miring 2. Ya, di tahun 1992, mereka ngembangin dan mereka memperkenalkan yang namanya R3. Ya, R garis miring 3. Nah, R3 inilah yang mulai dikenal di Indonesia. Ya, dulu. Kalau nggak salah itu tahun 96-97, itu SAP mulai masuk dan beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai pakai. Ya, perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti Astra, kemudian ada Sinarmas, gitu ya, mereka pakenya R3. Nah, di tahun 2006, ya kan, karena mereka melihat pangsa pasarnya small-medium enterprise itu lumayan besar, gitu ya, di seluruh dunia, maka mereka bikin yang namanya SAP all-in-one. Ya, SAP all-in-one ini merupakan, boleh dibilang, ngambil basenya itu dari R3, tapi sudah dispesialize ke beberapa industri. Ya, nah, kemudian untuk yang lebih kecil lagi, gitu ya, mereka launch yang namanya SAP Business One. Nah, SAP Business One ini sendiri juga sebenarnya bukan produk mereka dari nol, mereka akuisisi dari perusahaan lain. Ya, tapi mereka, untuk yang B1 ini, karena mereka benar-benar melihat pangsa-pangsa bagus, gitu ya, besar, gitu ya, dan mereka juga melihat mudah untuk digunakan, jadinya selalu dikembangkan terus oleh si SAP untuk bisa meng-cover hampir semua lini industri. Nah, di tahun 2007, mereka launching SAP Business by Design, ya, ini merupakan cloud-based solution lah, ya, cloud-based solution untuk mereka yang membutuhkan ERP system, tapi maunya langsung di cloud, gitu ya. Nah, di tahun 2011, mereka launching SAP HANA database, ya, karena sebenarnya selama ini SAP itu nggak punya database sendiri. Jadi, baik itu untuk yang R3, All-in-One, Business One, itu pasti memakai produk database system perusahaan lain. Ya, contohnya kalau kayak di R3 atau All-in-One, itu dia pakai DB2, dia pakai Oracle, atau pakai Microsoft SQL, gitu kan. Kalau SAP Business One sendiri, dulu cuma bisa pakai Microsoft SQL Server, gitu kan. Nah, sekarang mereka bikin sendiri database system namanya SAP HANA. Ya, di tahun 2015, ya, mereka rebranding istilahnya, mereka bikin yang namanya SAP S4 HANA, ini untuk yang Enterprise, ya. Jadi, mereka berusaha supaya semuanya di-build on top of database SAP HANA. Nah, ini yang orang-orang suka bingung, gitu kan. Dan, mereka berpikir SAP HANA itu adalah S4 HANA, padahal sebenarnya bukan. Ya, SAP HANA itu adalah database. Sementara S4 HANA itu adalah ERP sistemnya. Ya, jadi sekarang pun SAP Business One bisa menggunakan SAP HANA untuk databasenya. Nah, kami di PT Sterling Tulus Cemerlang mendapatkan, istilahnya mendapatkan kehormatan lah ya, untuk bisa mencicipi sebagai yang pertama kali mengimplementasikan SAP Business One dengan menggunakan database SAP HANA di perusahaan di Indonesia. Ya, dan di tahun lalu juga kita sempat mendapat sebagai partner yang paling banyak mengimplementasikan SAP Business One dengan menggunakan database SAP HANA. Ya, jadi jangan rancu, SAP HANA itu adalah nama database. Ya, sementara SAP S4 HANA itu adalah ERP sistem untuk enterprise, ya untuk large enterprise. Jadi, SAP HANA itu bisa dipakai di S4 HANA ataupun di SAP Business One. Oke, nah, ini sekilas saja tentang kondisi di perusahaan SAP. Ya, jadi SAP sendiri ini sudah memiliki kurang lebih 440 ribu customer di lebih dari 180 negara. Ya, data-data ini kita dapat dari SAP Corporate Fact Sheet tanggal 20 Mei 2020. Ya, nah, untuk karyawannya sendiri, mereka ada di lebih dari 140 negara, ya dengan jumlah karyawan kurang lebih 101.150. Untuk partnernya sendiri, dia ada 21.000 lebih. Ya, nah, untuk total revenue, itu di tahun fiskal 2018, itu tercatat 24,74 bilion. Ya, untuk subscriber cloud user base-nya ada 200 milion lebih, 200 juta lebih. Ya, nah, yang paling menarik adalah innovation and development center-nya. Balik lagi, karena SAP ini benar-benar fokus di business application, gitu ya. Karena, dia sendiri pun sampai-sampai memiliki kurang lebih 100 plus innovation and development center. Ya, ini untuk memastikan bahwa produk yang mereka sediakan, itu bisa fit in, ya kan, bisa sesuai, bisa terus mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi zaman sekarang. Ya, gitu. Ya, oke. Itu sekilas tentang perusahaan SAP. Ya, kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua ada mau bertanya, mau berdiskusi, gitu kan, boleh hubungin kita. PT Sterling Tulus Jemberlang, boleh lihat-lihat di website-nya dulu informasi awalnya mungkin di www.sterling-team.com. Ya, atau mau tahu tentang SAP B1-nya, feature-feature-nya, tips and trick-nya, itu bisa lihat di www.sap-business-one-tips.com. Ya, bisa dilihat di sini. Atau kalau misalnya Bapak, Ibu butuh tentang POS-nya, ya kan, bisa di www.aripost.com. Atau kalau misalkan, saya mau diskusi langsung deh, gitu kan, mau diskusi langsung, boleh kontak ke kita. Ya, ada di nomor handphone-nya tercatat di sini, bisa via WA, atau bisa via telepon langsung, terserah. Atau melalui email ke sales-enquery at sterling-team.com. Ya, itu aja untuk saat ini, ya, nantikan informasi singkat lainnya. Seputar SAP dan PT Sterling di video-video selanjutnya. Bye-bye.